Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mardia Dalam pelajaran karya ilmiah Bersama channel Youtubenya MTS Surya Buana Malam Matsa Surba Sebelum kita awali pelajaran ini Marilah kita berdoa bersama-sama Agar mendapatkan rita Allah Semata Dan kita tetap bersemangat Serta bermotivasi tinggi Untuk berprestasi Melalui pelajaran karya inovasi Dan karya ilmiah Setelah ini kita menuju Pada tujuan pembelajaran kita Supaya kita tahu arahnya Apa yang akan kita belajar Pada pertemuan kali ini Sebenarnya Pertemuan kali ini Masih melanjutkan Tentang pembukaan template Minggu yang lalu Tetapi kali ini Membahas tentang isi Dari template tersebut apa Ada pun tujuan pembelajaran kita Kita masih menerapkan Triple R Yaitu Reset 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 Penelitian Diwujudkan dalam pelajaran karya inovasi Dan karya ilmiah Reset adalah penalaran Kemudian Reset 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 Tentang pelajaran kita Ada pun Kita masih mengacu pada Surat Al-Alaq Ayat 1 Yaitu Ikro Bacalah Apa yang kita baca Yaitu Ayat Allah Ayat Allah Ada yang tercipta Ada yang tertulis Yang tercipta adalah Ayat kauniyah Yang kita wujudkan Dalam Reset Kemudian Diharapkan Siswa Akan mampu Memahami Dan menyusun Templet Terutama Pada Karya Inovasi Pada Minggu Yang lalu Sudah Saya jelaskan Isi Dari Templet Itu Yang utama Adalah Alurnya Atau Sering Disebut Sebagai Diagram Block Yang berisi Tentang Input Proses Dan Output Secara Sederhana Tetapi Jelas Dan Mengandung Isi Dari Hasil Inovasi Kita Disana Ada Input Yaitu Alat Dan Bahan Boleh Dalam Bentuk Foto Atau Urean Atau Bagat Kemudian Proses Yaitu Cara Kerja Boleh Dalam Bentuk Foto Dan Output Yaitu Hasilnya Boleh Juga Dalam Bentuk Foto Grafik Atau Tabel Urean Gambar Gambar Saya Jelaskan Tadi Disana Boleh Dimasukkan Di Dalam Input Yaitu Alat Dan Bahan Foto Prosesnya Foto Hasilnya Atau Dalam Bentuk Bagan Boleh Juga Tabel Atau Kalau Mau Penjelasan Singkat Tidak Masalah Tapi Akan Lebih Menarik Jika Dalam Bentuk Foto Karena Ada Penjelasan Bukti Yang Nyata Kalau Kita Benar-benar Setelah Melakukan Inovasi Tersebut Berikut Ini Ada Contoh Dari Hasil Karya Inovasi Yang Mengangkat Bambu Ini Adalah Karya Inovasi Saya Bersama Eyang Mami Dan Bapak Elwan Tentang Bambu Mungkin Kalian Bisa Mencontoh Secara Sederhana Disini Judulnya Adalah The Great Bambu Inventor Adalah Penelitinya Kemudian Namanya Harus Jelas Dan Benar Sesuai Dengan Akte Namanya Yang Benar Kemudian Disana Abstrak Abstrak Menjelaskan Secara Lengkap Disana Latar Belakang Ada Kemudian Prosesnya Ada Hasilnya Ada Kemudian Disitu Ada Foto Foto Silahkan Memakai Contoh Ini Atau Mungkin Kalian Memperoleh Contoh Yang Lebih Bagus Lagi Atau Membuat Yang Lebih Lengkap Juga Boleh Ini Secara Sederhana Yang Saya Buat Demikian Tadi Isi Dari Template Itu Apa Saja Kalian Boleh Mencontoh Dari Desain Template Sederhana Yang Saya Buat Boleh Juga Kalian Membuat Ide Sendiri Yang Penting Ada Isi Tersebut Alurnya Jelas Ada Input Process Dan Output Diagram Block Atau Sebut Alur Kalian Juga Boleh Menggunakan Flowjack Silahkan Mencoba Membuat Secara Sederhana Satu Lembar Saja Di Desain Yang Bagus Boleh Pakai MS Word Boleh Pakai PowerPoint Kemudian Kalian Kumpulkan Pada Google Classroom Kalian Sebelum Masa Tenggatnya Habis Agar Nilai Kalian Tidak Kosong Demikian Tadi Penjelasan Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh